kalau misalnya apa namanya kalau mati lampu dia mati terus kalau kalau di hp wifi nya kadang gak stabil gitu mas jadi aku lebih suka pakai mobile data tapi mobile data pun gak stabil gitu jadi wifi itu stabilnya kalau pakai laptop doang repot memang hotel mati lampu juga unik juga sebenarnya ya kalau di tempat kita kan jangan nemuin hotel mati lampu iya makanya di sini hotel mati lampu itu hal yang biasa malah sekarang udah kurang udah berkurang dulu pas aku pertama datang jadi pas aku pertama datang kan apa namanya mechanical engineer waktu itu belum datang maksudnya belum set up lah generatornya belum set up jadi banyak banyak mati lampu waktu itu pas di awal-awal tapi sekarang kita generatornya udah ada sendiri jadi mati lampunya itu agak lebih terkontrol paling satu dua kali gitu oh iya iya kawan-kawannya tinggal di hotel semua mbak disitu satu hotel satu hotel yang sama iya semuanya satu hotel yang satu satu tempat kerja nah sempat aku di Madagaskar sekarang ini selama empat bulan ini gak apa-apa aja udah sempat keliling-keliling belum atau ada rencana ada-ada mas rencana ada aku aku pengen ke ini ke mauritius tapi nanti soalnya kan dekat ya dari Madagaskar tapi nanti itu juga butuh visa kalau mau kesana kayaknya jadi mungkin nantilah setelah kenapa langsung dari Madagaskar atau harus ke misalnya ke aplikasi selatan dulu baru ke mauritius kayaknya ada penerbangan langsung kayaknya ada penerbangan langsung iya kalau jalan-jalan seputar kota itu baru kemarin itu aku baru ke ini ke kanak jadi kanal yang dibuat oleh orang Perancis kan waktu mereka menjajah Madagaskar terus aku sempat ke desa desa tuanya Madagaskar sama kemarin itu ke pulau jadi pulau terpencil gak ada orang yang tinggal disana cuman satu keluarga itu pun mereka tinggal untuk ibaratnya menjaga lighthouse atau mercesuar cuma kesitu sih belum kemana-mana kalau di dekat situ kan ada juga negara yang paling dekat negara Afrika paling dekat dengan Madagaskar itu Mozambik ada rencana mau kesana iya gak tau gak tau tapi tapi proyek Indonesia banyak di Mozambik setawak proyek yang didanai Indonesia juga ada di Mozambik terus ini nih selama 4 bulan ini sempat gak melihat masyarakat sana bertani misalnya terus kemudian pola bertaninya sama gak misalnya mereka pakai krebal pakai pakai bajak gitu aku aku waktu itu gak lihat bertani maksudnya berhenti terus aku lihat gak gitu tapi waktu perjalanan jadi karena aku pas pertama sampai itu gak ada penerbangan antara Antena Narivo sama Tua Masina jadi waktu itu aku naik mobil 10 jam perjalanannya 10 jam jadi selama 10 jam itu aku lihat sawah-sawah mereka itu mirip 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 banget sama Indonesia sawahnya mirip pas aku lihat ini mirip Indonesia pakai-pakai kerbau juga aku lihat ada kerbaunya juga tapi gak tau itu kerbau diternakkan atau untuk membajik sawah kurang kurang tau tapi tata tata sawahnya sama gitu mirip kalau dari aku dengar dari kawan yang di Madagaskar sih memang sama jadi mereka juga membajak gitu bahkan tampak itu ada juga di sana mereka mereka pakai bajak terus namanya juga sama kalau mirip mambulibari namanya kalau bahasa Madagaskar itu sama dengan bahasa Kalimantan kalau Kalimantan itu main bulpari mirip ya berdasarkan sejarah itu kan katanya dari bajak itu jadi benar-benar 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 kemudian udah banyak kawan-kawan di Madagaskar asli orang sana udah banyak kawannya kawan satu kantor ada beberapa tapi belum terlalu banyak tapi kemarin jadi mas kemarin kan aku sempat kena covid nih di Madagaskar pas berangkat ke sana atau gimana kena kena covidnya gak tahu dimana tapi waktu itu aku sempat ini batuk-batuk gitu kan jadi orang salah satu teman aku teman satu kantor aku yang asli orang Madagaskar dia kasih minyak dia bilang ini minyak minyak ini dipakai sama orang Madagaskar untuk apa menghilangkan bakteri terus dia bilang untuk apa namanya untuk penyembuhan lah ini minyak tradisionalnya Madagaskar terus dia dia ini mas dia yang anterin minyaknya itu ke tempat aku pas aku apa namanya pas aku cium minyaknya itu betul-betul mirip minyak kaya putih Indonesia tapi lebih lebih strong gitu lebih kuat ininya baunya lebih kuat terus aku taruh dekat hidung kan nah pas aku taruh itu panas panasnya lebih panas tapi betul-betul mirip jadi mirip minyak kaya putih ya iya baunya mirip minyak kaya putih sampai ini kok mirip minyak kaya putih gitu lucu sih kadang oh kena covidnya di sana iya kenaknya pas udah di sini di sana kena di sini baru minggu kemarin negatif makanya sekalian ini ya tinggi kenapa mas orang-orang kena covid di sana tinggi banyak banyak juga sekarang lagi meningkat kasusnya di sini tapi gimana orang di sana pada wang gak pakai masker padahan atau kayak kita di sini kalau di lapung banyak orang sama sama kaya Indonesia sama betul-betul ya pake masker kadang maskernya dia taruh di bawah dagu gitu gak gak ngefek gak ngefek pake masker kadang pake terus buka pake buka sama kaya orang orang Indonesia juga sama kalau di kampung-kampung di sini kan tambah malah pada kepake masker kalau di kampung-kampung di sana juga sama kali ya semakin di kampung semakin pada sama kalau di sini di kota juga di sini kotanya juga gak pake kadang kalau misalnya kita ke pasar itu jarang yang pake malah mereka masih santai gitu makan di pasar nah ini apa kalau orang Madagaskar sendiri ketika tahu orang Indonesia nih yang kawan-kawan banyak gimana reaksinya mereka tahu gak kalau sejarah tentang keturunan Madagaskar itu dari Indonesia apa ketemu gitu tahu tahu mereka tahu tapi mungkin mereka gak tapi mereka misalnya kan kalau beberapa orang kadang kita bilang dari mana Indonesia mereka agak mikir gitu ya mana Indonesia tapi kalau misalnya mereka tanya dari mana Indonesia kita bilang terus mereka oh iya iya mungkin mereka pernah dengar gitu kali ya cerita atau apa gitu dari orang tuanya atau dari pelajaran aku juga kurang tapi pas pertama aku kesini banyak yang mikir aku orang orang Madagaskar mas jadi mereka mikir katanya muka aku mirip orang Madagaskar gitu terus oh iya iya banyak yang mirip orang Madagaskar itu dipelajarin di sejarah mbak jadi katanya mereka membelajar di sejarah mereka bahwa sebagian orang Madagaskar itu suku Merina itu memang asli orang Indonesia terus udah pernah belajar bahasa Malagaskar belum di Limu belum mas aku cuman tau selamat terus miso cah terima kasih miso miso cah miso cah angka belum bisa satu sampai sepuluh satunya mereka zato kalau gak salah mirip sama Indonesia zato iya 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 satu sampai sepuluhnya mirip 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 bahasa Jawa ada juga tapi itu entah apa gitu aku lupa aku pernah nanya waktu itu tapi aku gak terlalu ingat terus aku bilang oh ini mirip jadi dia aku suruh dia hitung satu sampai sepuluh kalau ada mirip aku bilang iya ada Vito ada Wabulu Vito Wabulu bahasa kan kalau kita itu ada kata yang diulang misalnya jalan-jalan atau misalnya pergi-pergi ada pengulangan kata yang itu sebenarnya culture dari bahasa Indonesia aja kalau di bahasa Inggris kan gak ada pengulangan kata oh iya ada mas kemarin cepat itu ada pengulangannya misalnya ke sini cepat ke sini gitu cepat itu apa gitu aku tapi lupa tapi ada itu diulang terus kalau lambat-lambat apa lambat-lambat itu ada juga pokoknya ada beberapa kata yang diulang aku lupa tapi pernah waktu itu aku tanya sama orang lokalnya asli orang Madagaskar iya berarti itu mungkin dulu asal-muasalnya ngikutin bahasa kita ya ada pengulangan satu kata yang sama kemudian diulangin gitu lihat karya dari Indonesia juga dulunya iya terus berarti udah bisa ini ya mbak baru bisa beberapa kata ada ya salama itu kan salam ya salama terus misoca apa lagi cuman tau itu mas soalnya aku gak gak terlalu tanya-tanya banyak gitu sih tapi kadang mereka kan selalu bilang misoca apa artinya gitu tapi kalau misalnya mendalamnya aku belum belum ini iya katanya sih antanana ribu itu juga bahasa Indonesia bahasa Melayu bahasa kita antanana ribu iya tanah tanah dan seribu kata aja cuma saya juga gak tau sih kalau di mata uang mas rivo memang seribu memang ribu artinya iya antanana ribu itu berarti gabungan dari kata tanah dan kata seribu seribu tanah iya gitu maksudnya tanah milik seribu orang apa-apa terus cuaca gimana sama gak atau beda cuaca sama hampir sama Indonesia tapi sekarang udah musim hujan jadi cuaca kalau sekarang itu sekitar 23 22 udah agak gak panas lah kalau dulu pas pertama aku datang itu 30 31 sama kayak Indonesia sama kayak Pekanbaru lah gak tau Nampung mungkin lebih dingin kali ya Pekanbaru itu panas panas juga sama disini ini sekarang kita terik banget disini panas juga sama terus ini kan ramadhan mungkin ramadhan pertama di Madagaskar mungkin ya iya ramadhan pertama di Madagaskar kalau di negara lain mungkin udah pernah sebelumnya belum 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 ramadhan gimana rasanya ramadhan disana biasa aja ya biasa aja mas karena covid jadi gak bisa ke muci juga gak bisa jadi ya di kamar aja maksudnya jadi kami pun makan itu mas gak boleh makan di luar makannya itu kita ambil di istilahnya di bawah di dekat lobby terus kita bawa ke kamar makan bersama itu gak boleh juga karena covid terus denger takbir gak disana orang takbir azan 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 dengar azan dengar karena mereka ada masjidnya juga disini ada banyak masjid juga aku bisa bilang banyak itu juga terbuka kayak tempat kita adanya di speaker azan iya disini azan terbuka orang party-party terbuka gitu mas jadi jadi maksudnya orang party-party itu mas orang Madagaskar itu kayaknya dia suka ini suka party jadi kalau misalnya setiap hari itu kita pasti dengar orang hidupin musik apa keras-keras gitu sering kita pasti dengar jadi mereka itu suka party kayaknya terus azan juga ada dengar berapa jam kuasa disana mbak kuasa itu hampir sama sama kita tapi bukanya bukanya itu kita jam 5.36 apa 37 itu kita udah buka lebih cepat satu jam lah ya enggak juga sih mas hampir sama karena ininya juga hampir sama susah gak kuasa disana enggak karena sekarang kan musik muda jadi hausnya terasa berkurang terus ini tinggal bentar lagi enggak enak nanti kelamangan jadinya kalau masalah ini mbak keamanan disana gimana aman ya kalau di kota Tua Masina ya mas aman halo kalau dari yang pengalaman aku mas di kota Tua Masina sejauh ini masih aman tapi kalau teman aku kemarin kemarin dia pernah dipaksa naik ini dipaksa naik semacam becak becak sepedanya itu sama sama orang terus dia dipaksa bayar mahal gitu tapi sebenarnya kalau dia enggak naik dia enggak enggak akan bayar gitu jadi kalau misalnya di kota ini cenderung lebih aman dibanding di antena narifonya oke oke deh mbak ini terakhirnya aku mau tanya yang terakhir berarti menurut bayarnya selama 4 bulan tinggal disana berarti benar ya bahwa suasana di Madagaskar itu emang benar-benar dengan di Indonesia jadi kalau orang bilang ada Indonesia di Madagaskar itu menurut bayarnya benar ya benar tapi kebanyakan kalau dari segi budayanya mungkin dari lifestyle-nya eh apa cara hidupnya maksudnya dari rumah cara memasak itu mungkin mirip Indonesia tapi kalau dari segi budaya sosialnya itu enggak terlalu mas jadi dia lebih menganut mungkin karena lama di jajah Perancis juga budayanya itu lebih ke Eropa mereka gaya hidupnya jadi kalau misalnya di Indonesia kalau misalnya kita punya anak di luar nikah kan itu apa namanya tabu ya itu enggak boleh ya kalau di Indonesia kalau di sini itu banyak terjadi yang dia punya anak duluan baru nikah gitu itu biasa aja malah mereka jadi waktu itu aku pernah ngobrol sama satu teman lokal aku terus ketika mereka bilang iya aku udah punya anak gitu tapi enggak ada suaminya gitu kan terus kita kan kaget kok bisa gitu kan terus dia bilang gini what's wrong apa yang salah jadi mereka kayak biasa aja gitu masalah-masalah itu dia biasa aja kalau dari ya sosial ya sosial budayanya itu mirip mirip dengan mirip dengan Eropa lah tapi kalau orangnya ramah-ramah kayak orang Indonesia juga ramahnya gitu itu yang baru mau pertanyaannya kita dulu punya culture yang sama kayak kita yang banyak senyum ramah suka senyum ramah terus friendly jadi kemarin pas aku yang yang kena covid itu yang yang ngasih minyak itu sebenarnya aku jarang ngomong sama sama orang itu maksudnya di kantor aku jarang ngomong ngomongnya cuman masalah kerja aja tapi pas aku sakit gitu mereka langsung kayak kok bebek aja gitu kok ada obatnya enggak apa yang bisa aku bantu karena kan aku enggak bisa keluar nih jadi dia bilang kok mau dibeliin apa gitu sampai gitu nanyanya sampai ih kok baik baik kayak ini ya kayak di Indonesia ramah terima kasih banyak ya oke oke terima kasih mas Delta terima kasih ya sudah ngobrol-ngobrol aku mau coba nanti posting di channel ya ya makasih banget nih udah hampir satu bujian ya ya makasih banyak ya sampai ketemu lagi aku paling tanya-tanya juga di ini waktu ya makasih banyak ya ya dadah oke kita ketemu lagi mbak nah 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 articulate kau aku 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 Terima kasih.